Hari Raya Idul Adha yang jatuh tepat pada 20 Juli 2021 kemarin menjadi momen yang spesial bagi pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ya, karena untuk pertama kalinya mereka merayakan hari tersebut sebagai pasangan suami istri. Selain 23 ekor kambing yang melambangkan usia Aurel, ia dan Atta juga berkurban satu ekor sapi raksaksa seberat 1,4 ton yang diberi nama Grandu. Lantas, seperti apa potret kebersamaan Atta Halilintar dan Aurel merayakan Hari Idul Adha sebagai pasangan suami istri. Melihat Atta yang begitu menjaga dan memberikan perhatiannya kepada Aurel, Benarkah saat ini mereka tengah dalam kebahagiaan atas kehamilan calon buah hati setelah sebelumnya sempat alami keguguran. Seperti apa pula potret Hari Raya Kurban keluarga de Hermansyah yang kini dilalui tanpa kehadiran Aurel di tengah-tengah mereka. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillah Ilham Suara takbir pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kemarin, mengiringi pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah untuk bersiap menyaksikan pemotongan hewan-hewan kurban milik mereka. Ya, momen ini pun semakin terasa spesial karena keduanya kini telah resmi berstatus sebagai suami istri. Tak tanggung-tanggung, Atta dan Aurel berkurban sebanyak 23 ekor kambing dan 1 ekor sapi yang beratnya mencapai 1,4 ton, bernama gerandung. Uniknya, 23 ekor kambing merupakan permintaan khusus Aurel yang baru saja berulang tahun. Sebagai suami yang selalu ingin membahagiakan istri, tak tanggung-tanggung, Atta pun langsung memborong 23 kambing sebagai simbolis sesuai dengan umur Aurel saat ini. Lantas, seperti apa perbedaan yang dirasakan Aurel dan Atta saat merayakan Hari Idul Atta pertama kalinya sebagai suami istri? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari keluarga Al-Mansyah. Di kurban ini kita bukannya mau gimana-gimana, tapi kan pemberikan yang terbaik ya. Lumayan sih ya, lumayan banyak, karena mau ngurbaninnya bukan buat aku ini ya sendiri, pengen ngurbanin buat warga ku, buat tim-tim ku. Jadi semua karyawan AH aku kurbanin. Jadi biar mereka nanti di akhirat ada kendaraan sendiri, jadi istilahnya ngurbanin buat tim-tim ku juga. Lumayan, lumayan banyak. Kan ulang tahunnya 23, jadi tambahan 23 kambing. Jadi total kambingnya ada berapa tuh? Lumayan ya. Dibagiin ke semua yang membutuhkan ya. Di sekitar sini atau? Iya, jadi kita kan harus peduli sama yang sekitar sini juga. Dan nanti sapi-sapinya juga bakal kita kirim ke pesantren-pesantren, ke tempat-tempat yang membutuhkan, jadi nanti kita kirim. Jadi ada yang dipotong di sini, ada juga yang langsung kita kirim ke pesantren. Kan ada pesantren pun juga yang lagi dibangun, alhamdulillah. Nanti di sana kita kirim ke beberapa sapi yang mengkambing. Alhamdulillah, kurbannya berjalan lancar. Kurbannya lancar, alhamdulillah. Kan pertama kali, dulu mungkin potong sapi sendiri, apa-apa sendiri. Sekarang jadi berdua. Dulu, kalau dulu abis potong kurban, Bang Atta ke rumah gitu. Terus bawahnya, sekarang. Sekarang udah serumah, jadi makan lontongnya bareng, makan opernya bareng. Semuanya bareng-bareng. Momen penyembelian hewan kurban tahun ini sekaligus menjadi momen emosional bagi Atta Halilintar. Pasalnya, ia harus berpisah dengan sapi kurban seberat 1,4 ton miliknya. Ya, sapi yang diberi nama gerandung itu begitu diberikan perhatian penuh oleh Atta selama beberapa waktu belakangan. Bersama Aurel, ia pun menyaksikan detik-detik saat gerandung disembeli. Lantas, seperti apa perasaan Atta saat dirinya harus berpisah dengan gerandung. Dia udah nangis, guys. Dia udah nangis. Good bye, my gerandung. Tadi, kita udah nangis. Tadi, kita udah nangis. Janganis. Bang, gaya, bang. Tadi, kita udah nangis. Bang, bang. Wow, wakbar! Nggak bisa! Allah wakbar! Wah, yakni yang langis dia banyak. Ah, wakbar! Nah, kita kan, mari! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Melihat Atai yang begitu menjaga dan memberikan perhatiannya kepada Aurel, benarkah saat ini mereka tengah dalam kebahagiaan atas kehamilan calon buah hati setelah sebelumnya sempat alami keguguran? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Di saat proses penyembelian hewan-hewan kurban, momen kebersamaan Atta dan Aurel sebagai pasangan suami istri memang tak kalah menjadi sorotan. Ya, belakangan ini santer beredar kabar bahwa Putri Anang Hermansyah tersebut tengah berbadan dua pas kealami keguguran beberapa waktu lalu. Atta terlihat sangat menjaga sekali kesehatan Aurel sehingga memintanya untuk duduk di bangku dengan jarak yang cukup jauh. Sebelumnya, warganet juga sempat dikejutkan dengan postingan pasangan bucin ini di media sosial saat merayakan kebahagiaan mereka. Ya, tahun ini pertama kalinya Aurel merayakan ulang tahunnya sebagai istri Atta dan ia pun bahkan mendapatkan hadiah mobil mewah impiannya dari sang suami. Lantas benarkah, semua bentuk perhatian yang dilakukan Atta Halilintar menandakan bahwa Aurel Hermansyah saat ini memang tengah mengandung calon buah hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Momen Idul Atta tahun ini memang dirasa spesial bagi Atta dan Aurel atas semua pencapaian yang mereka raih. Namun, dibalik itu semua terdapat kesedihan lantaran tak dapat merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga besar. Ya, saat keluarga Atta sendiri masih berada di luar negeri, sementara Aurel juga merayakan Idul Atta jauh dari keluarga de Hermansyah. Lantas seperti apa Atta dan Aurel memaknai arti hari raya Idul Atta? Bagai Idul Atta menurut aku adalah bagaimana kita bisa membuang ego kita untuk ke arah yang lebih baik, untuk ke hal yang lebih baik. Tadi kita sudah video call dari jauh dari jauh sama mamam aku, sama miminya, sama bunda juga ya, dari teleponan, HPP, semuanya. Ya, memang seperti inilah, kemarin lebarannya sudah begitu, sekarang lebaran kurban juga seperti sekarang. Bisa kumpul-kumpul, yang penting kita bisa kontek. Selamat Hari Raya Idul Atta, mohon maaf air batin, semoga diberikan keberkahan untuk kita semua, diberikan kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit, semoga pandemi ini segera berakhir, dan keturun sama keluarga, yang terbaik lah buat kita semua. Suka cita merayakan lebaran kurban juga dirasakan oleh keluarga de Hermansyah yang mengadakan penyembelian di Istana Cinere. Potret Hari Raya Kurban keluarga de Hermansyah yang kini dilalui tanpa kehadiran orel di tengah-tengah mereka. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Jiko Jeriko, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak hanya bagi Atta dan Aurel, sementara itu, Suka Cita Perain Hari Raya Idul Atta juga dirasakan keluarga de Hermansyah. Yang mana, di momen tahun ini, Anang dan Asyanti serta anak-anak mereka berkurban 3 ekor sapi dengan berat total mencapai 2,7 ton. Digelar di Istana Cinere yang tengah menjalani renovasi, Anang pun tampak antusias menyaksikan langsung proses penyembelian hewan-hewan kurban yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Untuk sapi yang kedua ini mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah s.w.t Alhamdulillah, kegiatan kurban wajib. Kita tetap jalanin. Tadi berapa? Tiga ya? Tadi berapa? Tiga. Waduh, total berapa ton? Total berapa? Satu 2,7 ton. Satu lebih? Ya memang tidak seperti semeria tahun-tahun sebelumnya, tapi prihatin ini ya semampu kita hari ini bisa lakukan ini ya keadaannya emang seperti ini. Jadi apapun kita mengusahakan tetap bawa kurban, kita jalanin. Berbedanya semangat? Ya berbedanya memang enggak seperti dulu, kita bisa pergi bagi-bagi juga kemana-mana tempat yang kita mau. Dari teman-teman, masukkan dari teman-teman yang kerja sama kita, dikasih tau, mas kesini mas, kita kesitu. Kita bagi-bagi semua. Sekarang enggak bisa. Jadi kalau ini nasionalnya enggak terjelang? Ya kan enggak bisa, keadaannya kan enggak mungkin, enggak boleh. Bukan tidak mau, enggak boleh. Ada koordinator enggak boleh? Ada semua. Yang menjalankan tim semuanya sudah langsung. Nanti ada koordinatornya. Ada koordinator semua bahwa teman-teman udah mau nyatakan tetan mana daerah mana aja yang akan dibagikan langsung. Meskipun di momen Idul Adha pada tahun ini tak ada Aurel, namun tidak mengurangi rasa bersyukur di hati Anang dan Asyanti. Terlebih, di masa PPKM darurat COVID-19 yang terus diberlakukan, mereka pun masih saling berkomunikasi meski dari jarak jauh. Dan dalam penyelenggarakan prosesi penyembelian hewan kurban di masa pandemi yang begitu mengkhawatirkan, keluarga Deherman Syah pun juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lantas, seperti apa proses yang dilakukan untuk memastikan agar kondisi tetap aman dan juga terkendali? Dan benarkah semua persiapan kurban pada tahun ini seluruhnya disiapkan oleh Azriel? Terima kasih telah menonton! Kita tetap jalanin, emang di tengah protokol kesehatan, ini tim kita sendiri semua yang di rumah. Sebelum melakukan ini, kita pun prokes, tadi kita semua pakai antigen dulu semua tim, karena hari ini kita ngumpul di sini untuk melakukan ini semua. Ya itu yang milih si bosnya, bosnya asyik tuh, bosnya asyik dia tuh. Ya itu bosnya dia tuh. Matanang nggak ikut? Nggak lah dia yang ngurus, mulai dewasa dia yang ngurus lagi begini dia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore dan tujuh malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi.